Intro Hai guys Nama aku Ravidu Nama aku Devi Nama aku Dira Di sini kami akan ngadain Q&A bareng mahasiswanya Hai guys Jadi kita udah ada di UNESA Universitas Negeri Surabaya Kali ini kita akan mengadakan questions and answers Atau UNESA Kabinetnya yaitu Kabinet Wilobos dan Buranudin Haraham Jadi di situ kita akan Cari mahasiswa di sekitar sini Dan jangka di luar Mencari mahasiswa di sini Buat di pertanyain Apa sih kabinet-kabinet ini Apa sih ini Pokoknya secara detail Di sini Dan mahasiswa itu harus bisa jawab Oke Kali ini kita udah di Universitas UNESA Tepatnya di Kalimpin Fakultas apa? Bahasa dan seni Yang ada di UNESA Kita mau nemuin mahasiswa yang mau kita baca Masa kenalin aku di UNESA Jadi kami berasal sama dua di UNESA Dari sini Dari sini Dari sini Dari sini kami akan nyelaskan tentang Kabinet Wilobos sama Kabinet Hidmatin Haraham Ini kayak UNESA gitu Jadi aku mau kasih pertanyaan ke Mas Mesli Nanti Mas Mesli jawab Apa yang Sesuai apa yang Sudah keselesaian Sekarang tentang Kabinet Wilobos Dari Kabinet Wilobos adalah Kabinet ketiga Salah pengubaran negara Republik Indonesia Serikat Yang bertugas Masa-masa Hakti 3 April 1952 23 30 Juli 19 20 Kabinet Wilobos Didemisionerkan berdasarkan Tertanggal 3 Juni 1943 Kabinet ini termasuk Kabinet Zagen Yang artinya Kabinet yang jajaranya diisi Oleh Partai Pak Ali di dalam Gidangnya Dan bukan Berupakan representatif Dari Partai Politik Ketentu Jadi saya mau bertanya Kabinet Wilobos Kabinet Wilobos Kabinet Wilobos Kabinet Wilobos Kabinet Wilobos Bambu Kabinet Uranudin Harahap Kabinet Uranudin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai Dan hampir merupakan kabinet asional Kabinet Uranudin itu ada 13 partai Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi Walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini Tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja Selain itu ada pihak yang meliput kabinet ini sebagai pelengkap dan Masyumi Karena Masyumi yang mengeliminasi kabinet ini Kabinet ini berfugas pada tanggal 12 Agustus 1945 sampai 3 Maret 1956 Pada tanggal 3 Maret 1956 Perdana Menteri Uranudin Harahap selaku sepatur Kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno Sehingga kabinet ini harus dinyatakan demisi Berapa banyak partai politik yang tergabung dalam kabinet Uranudin Harahap Kita sudah berpartisipasi sama Kita buat bantuin bikin turun Oke guys Kami baru selesai buat video tadi Semoga bermanfaat Mohon maaf Kurang lebih Mula Ya mohon ditanggung ya guys Kita baru pertama Iya baru first time Oke Bye bye Bih bye Terima kasih telah menonton!